Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Rigam72 Kali ini Rigam ingin berbagi tips atau tutorial Langkah-langkah dalam pembuatan papan design Di sini Rigam selalu memakai ukuran papan untuk lebar Antara 18 hingga dengan 20 cm Langkah pertama kita harus pastikan Yang mana yang akan kita pakai untuk bagian atas dan bagian bawah Setelah kita menentukan Kita buang untuk Sisi ujungnya yang Tidak rata Untuk kita ratakan Dan dimana untuk panjangnya sendiri Rigam selalu memakai dengan ukuran 90 cm Ini adalah Satu 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 dalam pembuatan papanisan diutamakan untuk bagian atas kita memakai dasar yang rata atau yang permukaannya agak rata begitu maksudnya tidak terlalu rusak karena nanti bagian atas itu untuk penulisan nama untuk ukuran panjangnya sendiri dari jenis papannya biasanya Rigam selalu memilih untuk ukuran yang 120 cm per papan karena nanti yang kita pakai itu untuk papan nisan sendiri itu ukurannya 90 cm berarti masih tersisa 30 cm dan 30 cm nya itu nanti kita gunakan untuk pembuatan palang biasanya sisanya itu yang 30 cm terkadang hanya mencapai sekitar 25 hingga 27 cm karena sisi ujung dari papan tersebut sudah kita buang dan setelah itu kita pastikan untuk ukuran atas dan ukuran yang bawahnya mana yang akan kita pakai untuk bagian atas dan bagian bawah setelah kita menentukan mana yang bagian atas dan mana bagian bawah kita tarik dari bagian atas untuk ke tengah itu sekitar 40 cm dan dari bagian bawah kita ukur naik ke atas itu sekitar 20 cm untuk bagian atas itu sekitar 20 cm untuk bagian palang nanti bagian palang kita pakai dengan ukuran yang 25 hingga 27 cm tadi itu dari ujung bawah itu sekitar 20 cm ke titik tengah ke titik tengah dan setelah itu kita tentukan ukuran untuk di bagian tengah yang 40 cm itu kita bentuk menjadi seperti eh siku itu ukurannya biasanya Rija memakai untuk dari sisi ujung sisi pinggir papan untuk ketengah itu memakai ukuran 5 cm dan dari yang ke atas menuju ke titik ujung atas itu memakai ukuran 7 cm dan nantinya dari titik temu antara 5 dan 7 cm itu nanti kita tarik garis untuk kita potong dan diatasnya itu juga kita bentuk seperti siku itu memakai ukuran 5 x 5 x 5 cm artinya 5 yang dari kiri 5 juga ukuran yang dari atas nanti titik temunya kita tarik menjadi berbentuk siku nantinya nah ini yang bawah ini adalah untuk bagian yang nantinya kita pakai untuk gunakan bagian atasnya nah ini garis dari titik ujung ke tengah itu sekitar ukuran 40 cm dan ini ukurannya yang 5 x 5 titik temunya kita tarik garis ukuran 5 x 5 dan di garis tengah yang tengahnya itu yang untuk ke dalam itu sekitar ukurannya memakai 5 cm dan yang ke atas itu memakai ukuran 7 cm nah titik temu dari 5 dan 7 itu kita nanti tarik garis nah yang nanti garis itu nanti kita akan potong dan ini adalah tempat untuk memasang palang yaitu antara sekitar 20 cm dari bawah nah ini untuk palang nanti kita tarik garis ini nah sementara kita potong yang sudah kita ukur ukuran yang 5 x 5 kita buang lalu kita buang yang di titik tengah yang antara 5 dan 7 cm ini kita potong ke dalam sepanjang 5 cm dan titik 7 cm yang kelima itu kita buang kita potong begitu pun juga sebaliknya itu sebelahnya kita buang yang kurang 5 cm dan 7 cm kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat lalu kita rapikan setelah pemotongan untuk yang titik tengah yang 5 dan 7 cm itu biasanya menyisakan sisa potongan itu kita rapikan kita buang dengan menggunakan golok ya untuk tahap pembuatan papan ini papan nisan sudah selesai nanti kita lanjut dengan tahap pemasangan palang dan pendempulan di episode selanjutnya terima kasih dan jangan lupa untuk sahabat yang baru singgah di channel Rigan72 dan untuk selalu memberikan support dan dukungan dengan cara like subscribe dan share ke teman-teman kalian apabila tutorial Rigan72 ini bermanfaat semoga sukses selalu salam YouTuber selamat menikmati selamat menikmati